Pemirsa petugas memadamkan api yang melalap rumah milik seorang nenek bernama Niwayan Raka. Belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi saat hujan deras ini. Korban yang tinggal seorang diri masih syok setelah melihat tempat tinggalnya ludes seketika. Petugas pemadam kebakaran melakukan peninginan di rumah milik seorang nenek yang ludes terbakar di Banjar Dinas Balikunduk Desa Tegalenggah Karakasa. Air disemprotkan ke seluruh penjuru ruangan ukuran 8 x 12 meter agar tidak muncul titik api baru. Belum diketahui penyebab kebakaran yang melanda rumah milik Niwayan Raka usia 70 tahun ini. Korban yang diketahui tinggal seorang diri ini masih syok dan belum bisa dimintai keterangan setelah tempat tinggalnya ludes di lalap si jago merah di tengah piyuran hujan. Korban selamat karena sempat ekakuasi warga sesaat sebelum api membesar. Pemadam kebakaran yang menerunkan tiga armadanya dapat memadamkan api kurang dari satu jam. Dan sampai di PKP memang polisi sudah hampir ludes terbakar oleh api dan kita sekarang melakukan proses peninginan di PKP untuk memastikan tidak ada lagi sumber api yang muncul ketika kami ingin ditinggalkan. Sementara untuk penghuninya bagaimana Pak? Sementara menurut informasi warga, penghuni hanya ada satu orang tua dan sudah dievakuasi hasil nggak ada selamat penghuni rumahnya. Akibat kebakaran ini kerugian Nenek Raka diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Karagasam, Yunda Arista, Ayus melaporkan.